Halo semua, salam sejahtera buat kita. Semoga di hari ini kita diberi kesehatan, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita dengan baik. Tutorial kita kali ini adalah bagaimana membuat animasi foto scroll dan menyimpannya dalam video menggunakan powerpoint. Baiklah, kita langsung saja saksikan videonya. Setelah powerpoint kita terbuka, pertama-tama kita pilih dulu layout, kemudian kita pilih blank, kemudian kita pilih insert, kita pilih shapes, kita pilih rectangle, kita gambarkan di sini. ukurannya bebas, sesuai keinginan kita. Kita tempatkan di tengah. Kemudian kita pilih shape outline, kita pilih no outline, lalu kita ganti warnanya menjadi warna hitam, kita pilih shape fill, lalu pilih black. Kemudian kita pilih insert lagi, kita pilih shapes, kita pilih rectangle lagi, kita gambarkan di sini. kita atur ukurannya. Kemudian kita pilih shape outline, kita pilih no outline, kemudian kita akan memberikan warna gradasi, kita pilih saja ini, shape styles, jadi kita klik tanda-panah kecil yang di bawah ini. Kemudian kita pilih fill, kita pilih gradient fill, untuk tipe, kita biarkan linear, kemudian direksinya kita ganti, kita bisa pilih linear up, bisa juga linear down, kita pilih saja linear up, kemudian angle-nya 270 derajat, lalu yang stop pertama, kita beri warna yang abu-abu tua, kemudian stop yang kedua, kita beri warna abu-abu muda, stop yang ketiga juga, kita beri warna abu-abu muda, dan yang stop keempat, kita beri warna abu-abu muda, kemudian kita pilih insert lagi, kita pilih shapes, kita pilih yang ini, rectangle untuk top corner surrounded, kita gambarkan, kita perbesar dulu, kemudian kita pilih rotate, kita putar, ke arah 90 derajat, agar sudutnya terlihat lebih melekung, kita klik titik kuning ini, lalu kita tarik ke dalam, kemudian kita pilih shape outline, kita pilih no outline, lalu kita pilih shape efek, kita pilih preset, kita pilih saja yang ini, preset 2, kemudian kita akan memberi warna, gradiasi, jadi kita pilih gradient fill, kita buat 2 stop saja, jadi yang stop keempat, dan stop ketiga kita hapus saja, kemudian yang stop kedua kita tarik ke ujung, yang stop pertama kita taruh agak ke tengah, kemudian kita geser ke rectangle yang pertama, kita perkecil, kita atur ukurannya, apabila kita kesulitan menggesernya, kita cukup menekan tombol panah, yang ada pada keyboard, jadi kita gunakan panah ke atas, agar atas dan bawah seimbang, jadi seperti ini, kemudian ujung ini kita copy, tekan saja control D, kemudian kita bawa ke sebelah kanan, kita tampilkan normal dulu, seperti ini, lalu kita pilih rotate, kita pilih flip horizontal, kita tempatkan, jadi seperti ini, kemudian untuk roll yang di atas ini kita, blok dulu, lalu kita pilih shape format, kita pilih group object, kita pilih group, kita tempatkan, posisinya, kita bisa menggunakan, tombol panah pada keyboard, kemudian kita tekan saja control D, untuk meng-copy, kita tempatkan lagi di sebelah bawah, kemudian kita pilih insert, kita akan memasukkan teks, kita pilih word art, kita pilih yang ini saja, agar mudah terlihat, kita ubah dulu warnanya, kita pilih saja warna orange, kita ganti teksnya, misalnya thank you, kemudian kita blok dulu, teksnya, kita akan mengganti jenis serupnya, silahkan memilih jenis serup yang Anda suka, misalnya saya membenarkan huruf yang ini, kita bisa perbesar teksnya, misalnya saya buat saja, 66, jika terlalu rapat, kita bisa atur jarak setiap hurufnya, kita pilih saja karakter spacing, lalu kita pilih dari loose, kemudian kita akan memasukkan foto, atau gambar, caranya kita pilih insert, kita pilih shapes, kita pilih rectangle, kita gambarkan di sini, misalnya seperti ini, kemudian kita hilangkan garis tepinya, kita pilih shape outline, kita pilih no outline, pada kotak dialog sebelah kanan, kita pilih picture or texture fill, kita pilih insert, kemudian kita akan mengambil foto dari penyimpanan di komputer kita, jadi kita pilih from a file, kemudian kita seleksi fotonya, kita pilih insert, lalu kita akan memasukkan foto yang kedua, kita copy saja ini, kita seleksi dulu, kemudian tekan tombol control dan huruf D, lalu kita pilih insert, kita pilih from a file, misalnya foto yang kedua kita pilih yang ini, kemudian insert, kemudian kita tekan lagi, control D, untuk memasukkan foto yang ketiga, kita pilih insert, kita pilih from a file, misalnya foto ketiga kita pilih yang ini, kemudian kita pilih insert, lakukan hal yang sama untuk foto-foto berikutnya, setelah seluruh foto kita masukkan, kita atur agar seluruh foto kita tempatkan pada posisi beripit, jadi caranya kita blok saja seluruh fotonya, jadi seperti ini, kemudian kita pilih align object, kita pilih align center, lalu kita pilih lagi align object, pilih align middle, jika penempatannya masih belum tepat di tengah, kita bisa geserkan secara manual, jadi seperti ini, kemudian kita akan mengasukkan teks, atau judul dari scroll foto kita, kita pilih insert, kita pilih word art, kita pilih salah satu jenis huruf disini, kita tuliskan teksnya, misalnya quality time, kemudian kita blok dulu teksnya, kita pilih home, kita ganti bentuk fontnya, misalnya saja saya pakai yang ini, jadi Anda bisa memilih jenis font sesuai selera, kemudian saya akan memperbesar, ukuran fontnya, saya pakai saja 88, kemudian kita ganti warnanya, kita gunakan saja warna orange, kita akan memberikan animasi, yang ini kita tutup saja dulu, yang pertama kita akan memberikan animasi pada teksnya dulu, jadi kita aktifkan, kemudian kita pilih animation, kita pilih wipe, kita rubah arahnya, dari kiri ke kanan, jadi kita pilih from left, kita atur durasinya, kita buat saja 2 detik, kemudian kita akan berikan animasi menghilang, atau keluar, kita pilih add animation, kita pilih more exit effect, lalu kita pilih wipe lagi, lalu oke, kita atur arahnya, kita pilih effect option, kemudian kita pilih dari kiri ke kanan, jadi kita pilih from left, kemudian untuk durasinya, kita naikkan menjadi E2, agar lebih mudah mengaturnya, kita pilih home, kemudian kita pilih select, kita pilih selection pane, jadi pada teks quality time, namanya adalah rectangle 22, kita bisa menggantinya jika kita ingin, tapi jika tidak, kita bisa memakai yang ini saja, kita sembunyi dulu teksnya, jadi kita pilih hide, kita klik gambar mata ini, kemudian kita klik lagi foto yang pertama, kita pilih animation, kita pilih add animation, lalu kita pilih more exit effect, kita pilih pick out, kemudian oke, kita atur durasinya, kita naikkan menjadi 1,5, kita klik sekali lagi, jadi foto yang pertama bernama rectangle 21, kita sembunyikan dulu, kemudian untuk foto yang kedua, kita aktifkan dulu, lalu kita pilih animation, kita pilih add animation, kita pilih more interest effect, kemudian kita pilih pick in, lalu oke, kita ubah arahnya, jadi kita pilih effect option, kemudian kita pilih from top, agar masuknya foto kedua bersamaan dengan keluarnya foto pertama, pada startnya, kita ganti dengan with previous, durasinya kita naikkan menjadi 1,5, lalu kita tambahkan lagi animasi untuk keluar, jadi kita pilih add animation, kita pilih more exit effect, kita pilih pick out, lalu oke, untuk startnya, kita biarkan saja on click, durasinya kita naikkan menjadi 1,5, lalu kita seleksi lagi fotonya, jadi fotonya adalah rectangle 20, kita sembunyikan dulu, kemudian kita masuk di foto yang ketiga, kita aktifkan dulu, kita pilih add animation, kita pilih more entrance effect, kita pilih pick in, kemudian oke, jangan lupa kita rubah arahnya, dari atas ke bawah, jadi from top, lalu startnya kita rubah ke with previous, durasinya kita naikkan menjadi 1,5, kita klik kembali, lalu kita pilih add animation, kita pilih more exit effect, kita pilih pick out, lalu pilih ok, startnya kita biarkan saja on click, durasinya kita naikkan 1,5, kita klik lagi, kemudian kita sembunyikan, jadi kita pilih high, lakukan hal yang sama pada foto-foto yang berikutnya, lakukan hal yang sama pada foto-foto yang berikutnya, kita sudah sampai pada lembar terakhir jadi kita akan memberikan animasi pada teks yang terakhir ini yaitu thank you caranya kita aktifkan dulu kemudian kita pilih add animation kita scroll ke bawah kita pilih line kita atur penempatan teksnya jadi kita klik dulu lingkaran merah atau titik merah ini kemudian kita tarik ke bawah misalnya saja kita ingin teksnya berada di sini setelah seluruhnya sudah kita atur atau kita beri animasi kita pilih show all kemudian kita bisa tutup sedeksi kita akan mengecek dulu seluruh animasinya caranya kita pilih animation kita pilih animation paint kita lihat di sini untuk rectangle 22 yaitu teksnya ini animasi masuk animasi keluar kemudian untuk foto pertama ini animasi keluar ini adalah foto kedua jadi tadi kita buat with previous agar masuknya foto kedua bersamaan dengan keluarnya foto pertama demikian juga foto ketiga masuknya bersamaan dengan keluarnya foto kedua dan seterusnya untuk teks yang tulisan thank you startnya kita ubah menjadi with previous agar masuknya teks bersamaan dengan keluarnya foto yang terakhir jika kita ingin merubah durasinya misalnya kita anggap 1,5 terlalu lambat kita klik dulu animasi yang kita inginkan kemudian kita tekan tombol shift kita pilih lagi animasi yang berikutnya jadi seluruhnya akan terblock kemudian kita ganti durasinya misalnya menjadi 1 detik kita tutup saja animation paintnya kemudian agar backgroundnya terlihat lebih menarik kita bisa memberikan motif caranya kita klik kanan kita pilih format background kita pilih picture or texture fill kita pilih insert kita pilih gambar dari folder penyimpanan kita jadi kita pilih chromo file misalnya kita akan menggunakan tekstur dinding batu batah kita klik saja kemudian kita pilih insert agar tampilan foto berada di belakang saat animasi scroll berjalan jadi bar scrollnya harus kita tempatkan di depan caranya kita klik dulu kemudian kita pilih shape format kita pilih bring forward lalu kita pilih bring to front demikian juga bar yang di bawah kita klik dulu kemudian kita pilih bring forward lalu kita pilih bring to front jika kita ingin menyimpan slide kita dalam bentuk video sebaiknya kita atur dulu durasi tiap fotonya caranya kita pilih slideshow kita pilih rehearse timing disini ada durasinya kita lihat disini untuk masuk ke tampilan berikut kita pilih next jika durasi tampilannya dirasa cukup kita pilih lagi next kemudian kita pilih next lagi kita tentukan berapa lama durasinya kemudian kita next lagi lalu kita next lagi kita lakukan hal yang sama sampai ke lembar yang terakhir setelah kita sampai pada lembar terakhir kita akan diberikan informasi tentang panjang durasi dari slide kita jika kita setuju kita pilih yes kemudian yang berikutnya jika kita ingin memasukkan musik atau audio kita pilih insert kita pilih audio kita bisa merekam suara atau audio kita juga bisa memilih musik yang ada di komputer kita kita pilih saja audio on my pc misalnya kita akan memasukkan musik yang ini kita klik saja kemudian kita pilih insert ini adalah ikon audionya kita bisa sesuaikan panjang video dengan panjang audionya kita bisa lihat dulu berapa durasi dari video kita kita pilih transition jadi durasi video kita adalah 1 menit 15 detik sedangkan audio kita lebih dari 3 menit jadi kita akan memotong audionya caranya kita pilih playback kita pilih trim audio untuk bar yang hijau ini adalah awalnya dan bar yang merah adalah akhirnya kita geser saja agar sesuai dengan panjang dari video kita kita buat saja audionya 1 menit 25 detik kemudian kita pilih ok kemudian kita atur agar pada saat kita memutar slide icon dari audio video ini menjadi tersembunyi jadi kita pilih play in background kemudian untuk menyimpan dalam bentuk video kita pilih file kita pilih export kita pilih create video kemudian kita pilih create video kita tentukan tempat penyimpanan kita misalnya saja kita taruh di local display kita beri nama misalnya photo scroll kemudian kita pilih save kita lihat pada bagian bawah ini adalah indikator proses render jadi kita tunggu sampai prosesnya selesai setelah proses render selesai kita bisa membuka videonya kita lihat di folder tempat penyimpanan kita jadi ini adalah video yang tadi kita sudah buat kita buka dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati